Ibu korban langsung menangis histeris begitu mengetahui anaknya Diki Reza Pratama di 14 tahun. Warga Wonorejo RT30 Muara Teweh Kebupaten Baritutara Kalimantan Tengah sudah terbujur kaku saat disemayamkan di rumah Dungan. Sang ibu pun merasa sangat terpukul kehilangan. Lantaran tak percaya jika anaknya menjadi korban tewas yang baru ditemukan akibat tenggelam saat bermain bersama keempat temannya di Sungai Baritut, Desa Pangkuraya Kebupaten Baritutara pada selasa sore. Jenazah Diki baru bisa diketemukan tim relawan dan warga setempat setelah melakukan pencarian selama kurang lebih 2 jam. Informasinya 14.30 itu dia hanyut. Hanyut dan sekitar pukul tadi sore itu dia ditemukan di RT32. Dan RT32 di keluruan Melayu. Nah makanya sementara ini sih kita kalau secara melihat fisik luar tidak ada tanda-tanda kekerasan. Nah cuman kan nanti kita masih meminta keterangan dari teman-temannya. Kejadian berawal saat korban yang baru menginjak kelas 2 SMP datang untuk bermain di tepi Sungai Baritut sekitar pukul 2 siang. Setengah jam berselang korban tenggelam sementara teman-teman korban yang lain berteriak minta tolong. Korban kemudian ditemukan tersangkut di jaring milik warga yang melakukan pencarian. Selanjutnya korban langsung dibawa ke rumahnya.